Pemirsa hari ini investor pasar modal kembali mendapat pilihan investasi baru. PT. Minahasa membangun hebat TBK yang bergerak di bidang usaha real estate telah resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. PT. Minahasa membangun hebat TBK, perusahaan yang bergerak di bidang usaha real estate telah resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham HBAT. PT. Perseroan melepas 240.740.800 saham baru atau sebanyak 23,13% dari total jumlah modal dan disetor setelah penawaran umum. Emitan berkode saham HBAT ini menawarkan harga IPO sebesar Rp108 per saham. Jika demikian, perseroan akan meraih dana segar dari investor pasar modal sebanyak Rp26 miliar. Dana hasil IPO setelah dikurangi dengan seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan penawaran umum akan digunakan oleh perseroan untuk pembelian land bank sekitar 46%. Kemudian 45% akan digunakan untuk biaya pembangunan fasilitas umum serta sarana dan prasarana perumahan. Sedangkan sisanya untuk modal kerja perseroan antara lain pembayaran kepada kontraktor dan pemasok. Sementara itu, kinerja keuangan perusahaan yang berbasis di Minahasa, Sulawesi Utara ini juga tercatat cemerlang. Pada Desember 2022, HBAT mencatatkan pendapatan Rp33,86 miliar melesat 186% dari tahun 2021 lalu yang sebesar Rp11,85 miliar. Adapun, pendapatan perseroan per Mei 2023 telah mencapai 68% menjadi Rp11,98 miliar dari periode Mei 2022 sebesar Rp7,13 miliar. Alhasil, kenaikan pendapatan ikut mendorong laba bersih HBAT meroket 494% menjadi Rp13,91 miliar di 2022 dibanding dari Desember 2021 sebesar Rp2,34 miliar. Dan hingga Mei 2023, laba bersih telah mencapai Rp2,37 miliar meningkat 13% dari Mei 2022 senilai Rp2,1 miliar. Jakarta Tim Liputan IDX Channel Ya, pemirsa untuk membahas tema menarik kita hari ini, IPO PT Minahasa Membangun Hebat TBK sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel. Bapak Romy Posmaliki, beliau adalah Komisaris Utama PT Minahasa Membangun Hebat TBK, dan Bapak Goroni Nugroho, beliau adalah Direktur Utama PT Minahasa Membangun Hebat TBK. Baik, selamat pagi Pak Romy dan Pak Rony. Selamat pagi Pak. Baik, salam sehat. Salam sehat. Dan kami ucapkan selamat, hari ini sudah resmi nih ya, menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Dan ini menjadi salah satu milestone baru tentunya bagi perseroan. Pak Romy bisa dijelaskan terlebih dahulu tidak sih, apa yang menjadi dasar perseroan akhirnya memilih nih, menjadi perusahaan tercatat di pasar modal. Ya, terima kasih Pak Presco. Jadi, pertama kita bersyukur karena hari ini kita boleh melaksanakan pencatatan perdana di Bursa Efek. Tujuan kita di sini kan, kita mendapatkan bantuan, dana segar. Dan tentunya karena kita mendapatkan dana segar lewat Bursa Efek ini, tentunya kita akan memberikan kenyamanan terhadap pemegang saham atas keberlangsungan usaha. Kemudian tentunya di Bursa ini juga kita memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk mulai memperoleh usaha atau perusahaan lewat membeli saham di perusahaan PT Minasa Membangun Hebat TBK ini. Nah, berapa banyak ini Pak Rony mungkin bisa menjelaskan jumlah saham yang dilepas ke publik, kemudian bagaimana responnya, apakah juga mengalami oversubscribe begitu kelebihan permintaan dari investor? Ya, betul. Itu kebetulan oversubscribe itu cukup banyak juga. Saya juga pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudari yang sudah turut tertarik dengan Minahasa Membangun Hebat. Kita ada lepas saham sebanyak 240 jutaan saham. Oke. Jadi perspektif kita sudah sampai 492, sekian lah. Wow. Ya. Oke, oke. Dan itu berarti menunjukkan minat yang cukup tinggi ya dari para investor? Betul. Oke, nah kalau kita lihat dengan kondisi saat ini kan target raihan dana segarnya sendiri, jadi berapa ini? Pak Romy mungkin bisa dijelaskan ini, dan akan digunakan untuk apa saja? Ya, jadi kita mendapatkan dari IPO ini kita mendapatkan 26 miliar. Oke. Dari saham yang kita lepas sebesar 23,13 persen. Ya. Dan dari 26 miliar ini kita sudah proyeksikan peruntukan pertama 46 persen untuk pembelian landbank. Oke. Kemudian 45 persen untuk pembangunan infrastruktur. Dalamnya infrastruktur ada clubhouse, ada kolam renang, dan infrastruktur-infrastruktur yang lain. Sisanya sebagai modal kerja, termasuk nanti kita akan membayar kepada kontraktor pihak ketiga, dan menyediakan stok material-material untuk pembangunan di sana. Oke. Berarti nanti memang akan banyak sekali proyek yang dikerjakan di wilayah Manadu dan sekitarnya saja begitu Pak Romy. Ya. Oke, dan kansnya sendiri bagaimana sejauh ini? Ya, kalau melihat pertumbuhan ekonomi di, khususnya di Sulawesi Utara di Manadu ini kan pertumbuhan ekonominya lebih membaik setelah COVID. Ya. Dan karena pertumbuhan ekonomi membaik ini tentunya daya beli masyarakat ini juga semakin bagus. Dan kebutuhan terhadap rumah atau real estate ini semakin naik juga. Oke. Sehingga ya saya kira peluang ini memberikan, menjanjikan bagi, masih adalah menjanjikan bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di real estate seperti PT Minasembangun Hebat, TBK ini. Oke, nah Pak Romy, bagaimana Anda melihat dengan potensi wilayah Manadu sendiri ya terkait dengan perkembangan dari sektor properti, khususnya real estate ini? Apakah memang tadi demandnya cukup tinggi kemudian daya beli masyarakatnya sendiri bagaimana? Daya masyarakat itu cukup tinggi. Jadi dimana juga ya banyak sekali, cuma kita pasarkan harga-harga masih di bawah. Harga satu emang, kita utamakan seperti itu di sana supaya lebih cepat terserap gitu. Jadi itu yang mau disasar, kelas menengah pun masih banyak peminatnya? Banyak sekali. Oke, nah Pak Romy bisa dijelaskan seperti apa? Profile dari perseroan sendiri kepada pemirsa, bisa dijelaskan lebih jauh lagi seperti apa sih Minasembangun Hebat ini? Ya, perseroan kita PT Minasembangun Hebat ini, kemudian dimulai kita dirikan pada tahun 31 Januari 2020. Oke. Ini awal-awal memulai COVID-19. Hmm, baik ya. Dan kita mulai start membangun dengan dirikannya PT Minasembangun Hebat Membangun ini. Dan kemudian Minasembangun Hebat Membangun ini, kita berada di kawasan yang namanya Sawangan, ada di Kabupaten Minasembangun Hebat. Ini dekat dengan kota Manado juga. Oke. Dan kemudian lahan yang kita sediakan di real estate ini, yang kemudian kita sebut namanya PT Minasembangun Hebat ini, ini membentuk sawangan permai. Jadikan sawangan permai ini. Luas lahan yang kita siapkan di sana adalah 13 hektare. Oke. Dan ini nanti akan kita bangun ada 4 kluster. Kluster Boulevard, kluster Bunaken, kluster Rosewood, dan kluster De Valley. Kira-kira kemudian kalau lokasi ini adalah lokasi yang kemudian sangat strategis karena 3 menit saja dari Ring Road 1. Oke, dari pusat kota ya? Dan dekat dengan perkantoran, dekat dengan tol, airport, dan pusat perkantoran baik kota maupun provinsi. Oke, berarti perletak proyeknya sendiri strategis lah ya. Dekat kemana-mana ya. Mau berpergian, bisnis, dan lain-lain pun, lokasinya dekat. Nah, kinerja, perseroan dari sisi keuangan, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Rony dan Pak Romy, kita akan jeda dulu sebentar. Ya, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data. Kita akan cerpati bagaimana profil dari emiten yang baru saja lantai di Bursa Efek Indonesia. PT Minahasa membangun Hebat TBK. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, kita lihat kode emiten HBAT atau Hebat. Ini sesuai dengan nama perseroannya. Begitu saham yang dilepas, tadi sudah disampaikan sekitar Rp240.780.800 saham atau 23,13% dari modal ditempatkan. Underwriternya, Lotus Andalan Sekuritas. Kemudian harga IPO sekitar Rp108 per saham. Dana hasil IPO sekitar Rp26 miliar. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisyennya. Kemudian kita akan beralih ke informasi berikutnya dari sisi penggunaan dana IPO untuk apa saja. Tadi sudah disinggung juga oleh Pak Romi. 46% digunakan untuk pembelian land bank. Kemudian 45% biaya pembangunan fasilitas umum di kawasan perumahan. Kemudian 9%-nya untuk modal kerja perseroan. Baik, kita akan cermati selanjutnya dari sisi kepemilikan saham. Minahasa membangun hebat TBK sesudah IPO. Ada 44,94% dimiliki oleh Bapak Hendra Sutanto. Kemudian 20,69% Rudy Gunawan. 11,2% John Ferris. Kemudian masyarakat sekitar 23,13%. Lantas bagaimana dengan kinerja keuangan? Nah ini kita akan lihat dari sisi aset, liability, dan juga equity-nya. Aset yang dimiliki 41,27 miliar rupiah pemirsa. Ada pun liabilitasnya 2,66 miliar rupiah. Sementara ekuitasnya 38,6 miliar rupiah. Itu dia beberapa data dari perseroan yang baru saja menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Romy Posmalike, Komisaris Utama PT. Minahasa Membangun Hebat TBK. Dan Bapak Goroni Nugroho, Direktur Utama PT. Minahasa Membangun Hebat TBK. Baik, Mbak Romy bisa dijelaskan lebih dahulu. Kalau dilihat dari beberapa tadi, kinerja keuangan ini menarik ya. Bisa disampaikan bagaimana sejauh ini perseroan dalam melihat. Tadi baru dimulai 2020, COVID baru saja itu melanda Indonesia. Bisa begitu itu tentu menjadi tantangan tersendiri. Iya, saya kira ini memang juga menjadi tantangan tersendiri. Karena kita memulai justru perusahaan ini perseroannya di saat meladuk COVID selama 2 tahun. Betul. Tapi kita tetap yakin karena akhirnya kita boleh tergambarkan lewat pendapatan kita. Oke. Kinerja dari pendapatan kita. Pertama tentu pendapatan kita di tahun 2021 itu. Kita pendapatan kita mendapatkan sekitar 11,85 miliar. Oke. Kemudian di tahun 2022, kita naik drastis. Naik drastis? Iya, naik drastis. Karena itu COVID sudah mungkin mulai terakhir. Iya. Dan kemudian pendapatan kita ada di 33,86 miliar. 23,6? Tahun 2023, bulan Mei, yang kita catat adalah pendapatan kita ada sebesar 11,98 miliar. Ini lebih tinggi daripada bulan Mei tahun 2022 yang sebesar pendapatan kita 7,13 miliar. Nah, kemudian laba bersih kita di tahun 2021, laba bersih kita mulai dari 2,34 miliar. Oke. Kemudian di 2022, laba bersih kita naik drastis juga karena pendapatan naik juga. Wow. Dengan angka 13,91 miliar. Di tahun 2023, bulan Mei, kita sudah tercatat laba bersih kita sekitar 2,37 miliar. Ini naik 13 persen dibandingkan dengan Mei 2022 sebesar 2,10 miliar. Oke. Nah, apa sih yang membuat kinerja perseroan? Ini bisa menunjukkan kinerja yang luar biasa. Tadi kenaikannya di saat pandemi baru memulai, kemudian pada saat pandemi sudah mulai membangun, justru setelah pandemi berakhir, nampaknya ini menjadi momentum untuk bangkit lagi ya, dari binasa membangun hebat TBK begitu. Karena kita tahu kinerja yang sudah disampaikan ini menarik untuk dicermati pemirsa. Untuk posisi aset tadi disampaikan, sekitar 41,27 miliar rupiah. Kemudian liabilitasnya 2,66 miliar rupiah. Sementara ekuitas yang dimiliki oleh perseroan adalah 38,6 miliar rupiah. Nah, ini dia. Apa sih yang menjadi penopangnya ini Pak Romy? Apa yang membuat kinerja perseroan kok tiba-tiba melambung? Apakah memang justru pada saat berakhirnya dari pandemi itulah momentum buat perseroan melakukan aksi jual yang luar biasa? Ya, pertama tentunya karena setelah COVID-19 ini melangsung 2021, kita kemudian di 2022, COVID ini mulai menurun, daya beli masyarakat sudah mulai bagus, tingkat pendapatan ekonomi masyarakat mulai membagus, dan kita kemudian merubah model-model rumah-rumah, tipe-tipe yang kita bangun, dengan membangun yang namanya klaster rosewood. rosewood ini, kemudian ini yang menjadi bestseller bagi masyarakat, karena dari modelnya yang kekinian, kemudian mengikuti budaya, kultur orang Manado yang rumahnya nggak mau dempet-dempet, harus ada antara-antara, ada jarak-jarak antara rumah ke rumah yang satu, carportnya juga harus luas, dan halaman belakang juga harus luas, dan harga, harga ini rumah yang kita bangun di sana, tipe klaster di sana rosewood, harga yang sama dua lantai, dibandingkan dengan kompetitor kita, harga kita di bawah, tapi kualitas bangunannya tetap kita kualitas nomor satu. Oke, oke, itu dia berarti memang dari sisi desain, kemudian kualitas yang menjadi unggulan nampaknya, dari produk-produk, dari properti yang dijual, begitu ya, kepada konsumen di Manado. Tingkat persaingan bisnisnya, pangsa pasarnya nih, Pak Roni, bagaimana Anda melihat perkembangannya saat ini di Manado dan sekitarnya? Bagaimana? Untuk pangsa pasar, tingkat persaingan bisnis di sektor properti. Tingkat pasar kita masih sangat tinggi, ya kan, jadi persaingan bisnis memang ada beberapa, kita yang berdekatan perumahannya, ada distrik, ada greenfield, ada dan sisi, ada dan di city. Cuma di situ kita ya masih tetap, boleh bilang menjaga satu kualitas bangunan dan sebagainya, daripada kita punya kompetitor-kompetitor itu. Cuma kebetulan juga mereka belum tercatat di bursa. Oke, oke. Berarti ini menjadi salah satu juga mungkin perusahaan properti di Manado, yang mencatatkan sahamnya di pasar modal. Satu-satunya ya, ini luar biasa ini. Menjadi salah satu pionir berarti ya, bagi perusahaan-perusahaan properti atau real estate. Nah, lantas bagaimana strategi perseroan ini, kita kembali lagi Pak Romy, untuk menghadapi tadi tingkat persaingan kan, sudah banyak sebenarnya persaingan-persaingan bisnis di wilayah Manado dan sekitarnya, tapi Anda melihat tentu, ada strategi khusus dong yang disiapkan. Yang mengingat tadi, demand-nya masih tinggi, kemudian ada keunggulan desain, kualitas yang tidak jauh berbeda dengan kompetitor, bahkan harganya ini yang menarik, lebih murah begitu. Baik, silakan Pak Romy. Jadi, strategi kita tentunya, pertama memperhatikan kualitas dan spesifikasi, yang baik atas properti yang kita miliki. Yang saya bilang tadi, melihat kebutuhan dan keinginan masyarakat, kemudian lewat research, kita kemudian melihat spesifikasi dan properti yang kita punya. Kemudian melakukan pengembangan lokasi yang strategis. Jadi, kita harus melihat titik-titik mana yang strategis. Pertama, punya akses masuk keluar ke area yang kita bangun, atau permanen kita bangun. Dan dia dekat dengan baik pusat perkantoran, pusat pasar, atau airport, atau ke rumah sakit. Nah, itulah yang kita pilih. Makanya, mendapatkan lokasi kita, lokasi yang akhirnya menjadi lokasi yang andalan, strategis. Melakukan perencanaan, salah satu juga adalah kita harus melakukan perencanaan keuangan yang matang. Makanya, kalau dengan perencanaan keuangan yang matang, kita bisa menekan pengeluaran, kemudian kita bisa menghitung kira-kira biaya, kos yang kita harus bangun di satu kawasan, termasuk rumahnya, sehingga mendapatkan harga. Harga yang pas, cocok, gitu. Kemudian, kita harus juga menjaga hubungan yang baik dengan stakeholders, termasuk pemerintah, karena semuanya kan aturan-aturan dari pemerintah, dan semuanya kita harus ikuti, termasuk juga dengan stakeholders-stakeholders yang lain. Kalau kita bicara mengenai insentif di industri properti, kan sebenarnya pemerintah cukup banyak diberikan. Memang kalau dilihat, MBR lah yang bisa mendapatkan, tapi kan kelas menengah, seperti yang dimiliki oleh Perseron, juga pasti mendapatkan insentif yang diberikan oleh pemerintah. Dan ini apa saja, tahan lagi jawabannya, kita akan jadar sebentar. Mbak Pemirsa, kami masih akan segera kembali, saya satrak. Ya, Anda masih menyaksikan market review, Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, bersama dengan PT Minahasa, membangun hebat TBK. Baik, Pak Romy, bisa Anda jelaskan, ini wilayah-wilayah dari proyek-proyek yang dimiliki oleh Perseroan. Kalau tadi kan, Sawangan Permai, itu lokasinya sangat strategis, kemana-mana dekat. Dan apakah nanti ada wilayah lain yang juga disasar, atau hanya akan fokus, dimingat ini ada 13 hektare yang harus dioptimalkan. Jadi, sesuai dengan penjelasan tadi, bahwa kita 46 persen ini kan untuk memberi land bank. Nah, kalau kita melihat lokasi-lokasi strategis yang perlu kita kembangkan, dan menjadi, yang kita sasar, tentunya melihat juga, kira-kira di daerah itu, akan dibangun akses infrastruktur apa, gitu. Nah, kebetulan kita, di daerah Manado itu, yang ada di daerah Warembungan, itu ada sekitar 3,8 hektare, dan kemudian nanti di 2025, kita juga rencana akan mengambilkan di Pineleng, yang ada sekitar 7 hektare lebih. Nah, itu ada di akses jalan Ring Road 3. Sehingga, tentunya, yang kita harus sasar adalah, daerah-daerah yang strategis, di daerah-daerah ini, yang kemudian akan menopang, kira-kira perkembangan, kesinembongan dari, perusahaan, bisnis kita ini. Oke, tadi ada sebagian dana, juga kan untuk pembangunan fasilitas umum ini, Pak Ronim, seberapa penting sih, fasilitas yang dimiliki ya, dalam satu, kawasan hunian, masyarakat, begitu, yang dibutuhkan. Ya, terutama ini, kita juga mengikuti satu peraturan, di mana 60-40. Jadi, komposisi 60-40, 40 itu kan artinya, untuk fasilitas umum, dan apa itu, peraturan pemerintah. Cuma ya, kalau tanah di sana itu, banyak sekali yang namanya, permukitan, dan cukup curam. Jadi ya, kita, lebih dari 40 itu, lahan yang ada di kita, terpaksa buat fasilitas, lain-lainnya, kena juga. Jadi bukan 40. Karena kondisi geografisnya. Jadi bukan 40 juga. Jadi kalau yang namanya penting itu, kita juga sudah mau bangun, itu yang namanya clubhouse, sebentar jalan kolam renang, nanti barbequenya ada, jadi semuanya ada, selain itu taman, dan jalan, dan sebagainya lah. Persasaran gitu. Jadi disitu juga ada, yang namanya puskesmas, sudah ada juga di lingkungan. Nah, iklim investasinya sendiri, bagaimana tadi? Ada insentif yang sempat saya tanyakan tadi, apakah ini juga dukungan dari pemerintah daerah cukup kuat Pak? Untuk dukungan pemerintah, mungkin selama ini, ya kita memang, karena untuk pembangunan ini, cukup kuat, cukup baik, ya kan? Apa-apa semua, sekarang lebih dipermudah, apa semua dipermudah, ya kan? Karena ya memang, zamannya sekarang kan memang, masih ada, apa namanya, pelayanan satu atap gitu loh. Betul. Ya, itu. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai keunggulan kompetitif, bagi investor tentunya nih, yang sudah tadi sampai over subscribe, kemudian mereka tentu ingin mendapatkan cuan juga ini, Pak Romy, bisa dijelaskan nih, dan apa nih keunggulan kompetitif yang bisa didapatkan nantinya? Ya, saya kira ini memang yang menjadi keunggulan yang, tentunya menarik bagi investor, dan ini sudah terbukti. Antara lain tentunya, yang saya sebutkan tadi, tadi pertama adalah lokasi yang strategis. Oke. Harus beli lokasi yang strategis. Kemudian tentunya pemasaran. Ya. Pemasaran lewat iklan dan semuanya ini. Kemudian penjualan. Ini penjualan yang harus diatur sedemikian rupa, supaya artinya ini berkesinambungan, berdasarkan strategi harga dan semuanya itu. Kemudian harga yang kompetitif. Kita di sana terus terang saja dengan harga-harga yang kita tawarkan, dengan kualitas bangunan unit rumah yang kita tawarkan, klaster-klaster yang kita tawarkan, fasilitas yang kita siapkan, dengan kawasan yang kita bangun, menjadi satu kawasan yang, kemudian yang, asli yang terintegrasi begitu, semua, ini kemudian dengan harga, tentunya dengan strategi harga ini, ini yang kemudian mengakibatkan kita, di tahun 2022 sampai 2003 ini, kita leading di sektor ini, terutama di segmen sama dengan kita, di perusahaan-perusahaan juga real estate yang lain. Oke. Ini dibuktikan laporan bank, bahwa penjualan kita sekarang di atas. Oke, oke. Kemudian tentunya adalah, selain harga adalah, di PT Minasa membangun hebat TBK ini, tentunya manajemen personil-personil yang ada di dalamnya, baik direktur utama, direktur-direktur yang lain, komisaris utama adalah orang-orang yang profesional, ahli Allah di bidang-bidangnya tentunya. Oke, oke. Nah, pemanfaatan teknologi sendiri sudah menjadi bagian daripada operasional perseroan tidak? Iya. Sekarang kita kalau untuk pepesanan unit rumah, kita pakai yang namanya kontak. Oke. Kemudian ada yang namanya TBS untuk akuntansinya, dan kalau untuk marketing kita pakai medsos lah. Oke, berarti memang semua linilah digerakkan ya, baik online maupun offline begitu ya. Iya. Oke. Terakhir, Pak Romy bisa jelaskan rencana ekspansi ke depan akan seperti apa dan harapannya? Ya, ekspansi ke depan ya kita terus terang untuk kita pengembangan, untuk landbank yang sudah disediakan, ya kan juga kita juga maunya PT Minasa membangun hebat, ke depan akan lebih baik, lebih baik, dan lebih baik lagi. Oke. Dan itu aja yang saya bisa utarakan lebih hebat ya. Jadi saya maunya betul-betul hebat. Oke, baik. Pak Romy dan Pak Romy, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa, dan tentunya investor yang sudah menanamkan dana mereka ini di perseroan ataupun emittance, dan yang kode saham hebat ini. Sukses untuk Anda berdua dan sampai berjumpa kembali ya. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Terima kasih sama-sama sukses. Baik. Terima kasih.